Sampai jumpa penonton! Sampai jumpa. Makasih. Maaf, maksud bapak tadi apa? Menyemangati penonton. Yang dimana? Yang di rumah. Oh yang di rumah, iya. Tepuk tangan buat semuanya buat penonton di rumah. Satu. Ini buat all. All itu berarti semua. Saat pandemi seperti ini, ada dampak hoses gak? Dampak hoses. Dampak hoses ya? Hoses. Karena kita kan kalo ngomong kan harus ejaannya. Hoses. Kerses. Sakses. Dampak hoses gak untuk kalian dalam pekerjaan? Pasti ada ya gitu. Kayak yang biasanya kerjaan kita harus mobile kemana-mana gitu. Misalnya kayak. Banyak ketemu orang. Banyak ketemu orang acara TV. Dan kalo syuting kan otomatis orang ngeriung kan gitu. Maksudnya. Kamera, kru dan sebagainya gitu. Nah itu jadi dibatasin banget. Terus kayak apa ya. Ya pasti kayak kita acara TV juga. Maksudnya jarang. Maksudnya jarang juga gitu. Atau ada jarak-jarak tertentu yang harus dilakukan. Terus apa lagi ya. Tapi sebentar. Menurut pendapat kalian nih. Orang-orang seperti kita. Pekerja seni yang selalu menghibur masyarakat. Di tengah wabah seperti ini. Kalo kita misalnya gak syuting. Gak menghibur pemirsa. Sepi gak tuh di rumah. Pasti. Gak ada hiburan. Berarti kita masih boleh untuk syuting ya. Untuk menghibur. Pastinya. Dan dengan kondisi. Menurutku dengan kondisi tertentu gitu. Cuman yang aku tau ya. Kayaknya kita dari kemarin tuh juga proses syuting. Dan disini tuh juga udah punya standar khusus kan. Tepat. Makanya di net juga. Kenapa studio tuh gak banyak orang. Betul. Karena standar keamanannya harus dijaga. Masuk tadi kan udah dipakai desinfektan. Terus cuci tangan. Masker. Di ukur suhu. Di ukur suhu. Jadi dikit banget nih. Kameramen cuman berapa. SOP yang dilakukan juga memang sudah sangat amat kita lakukan gitu kan. Yang bener-bener yang tadi Pak Andri bilang. Dari mobil sampai. Sampai sekarang kalau kita ngeliat disini ada kamera dari sini kesana. Itu hanya orang-orang yang berkepentingan aja yang ada di studio. Iya. Dan mereka sudah dites kesehatannya. Udah. Dari laboratorium. Betul. Sudah dicek. Kesehatan fisiknya. Tapi kalau jiwanya mungkin kita gak pernah tau. Mungkin Nimas yang lebih paham. Nimas yang lebih paham. Iya. Karena bener loh pekerja seni ini kalau gak ada yang di rumah juga yang ditonton Corona. Iya. Stress lah. Butuh lah kita juga menghibur mereka juga ya dalam keadaan seperti ini. Betul. Nah untuk kalian berdua nih. Di rumah nih gak ada kegiatan apa biasanya ketika lagi stay home ini? Kalau aku sih walaupun kalau dibilang kan karena di rumah terus ya pagi sampai malam. Tapi aku berusaha tetep bikin jadwal gitu. Kayak misalnya bangun tetep pagi jam 8 gitu. Ada yang berupa ya. Terus sarapan. Terus misalnya aku rutin olahraga pasti jam 10 olahraga gitu. Terus abis itu mandi baru ngerjain. Misalnya aku ada tugas kuliah. Aku kerjain tugas kuliah. Jadi sebisa mungkin walaupun di rumah tapi tetep ada jadwalnya. Jadi jangan kayak rebahan gitu. Iya. Kan bosen kan kalau kayak gitu. S2 Ji. S2 psikolog. Kemarin baru pulang dari rumah sakit jiwa di Malang. Mungkin aku dites. Dites kesehatan. Ya kan psikolog juga kan bukan hanya untuk orang sakit jiwa. Ternyata di sini ya. Kenapa? Kenapa ya? Datang di tempat saya baik-baik. Minta dilayanin makan. Saya layanin. Terus gak bayar kesini ya. Hah? Emang kita gak bayar? Kemana ya? Kemana aja. Emang kalian dari mana tadi dari warung yang bayiin gak? Hah? Iya. Enggak. Jangan kamu yang nanya. Saya aja yang nanya. Kalau kamu yang nanya dia gak ngaku. Aduh kok gak ngaku. Saya yang bersangkutan yang nanya. Berarti anda nyangkut dong. Bersangkutan maksudnya sama mereka. Saya pikir anda nyangkut. Bisa bayar gak? Kalau gak bisa bayar bayar. Ini persoho. Iya ini persoho. Kan ini tamu anda. Ya kan sih gak tau urusannya. Bayar. Kok anda jadi marah-marah begini sih? Oh iya dong. Coba kalau marah tolak pinggangnya yang bener. Nah itu dia. Maaf. Itu anda tolak pinggang atau tolak paha ya? Kok tolak paha jalan-jalan. Tolong-tolong. Sudah gak usah nanya-nanya masalah tolak pinggang. Mau tolak apa? Mau tolak angin. Dia kalau marah. Kalau marah serius dia buang angin. Iya. Jadi gimana? Harusnya gimana? Ini. Tamu anda ini. Adek-adek ini. Makan di tempat saya. Hah? Apa yang itu? Dan udah saya layani. Dia minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Aku kasih. Tapi dia lantas pergi gak bayar. Nyalonong gitu aja. Kesini. Aku panggil. Hei mbak. Hei mbak. Kebetulan aku gak tau namanya. Ngapain dipanggil? Ya makanya aku panggil hei hei. Karena disini sekarang yang bertangunjara belum punya rumah. Emang tadi kamu makan beneran? Enggak. Tadi aku jalan langsung kesini. Ibu punya ada rasa empati ya bu ya. Maaf. Bentar lah. Eh eh. Tarik nafas. Coba tarik nafas. Coba bu tarik nafas. Dari tadi aku udah saya tarik nafas. Kesini aku tarik beca. Ya udah. Emang bisa gerobak tarik beca? Ini bener-bener cekat, 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 cekat. Mau aku marah lagi? Emangnya aku cowok apa? Lawan Re. Lawan Re. Hei. Ho. Kamunya malu ya punya rumah segede ini tapi gak bisa bayarin tamu-tamu kamu. Ini bukan rumah gue, ini studio net. Cekat Re. Cekat Re. Cekat Re. Cekat Re. Nah jangan nih ibu nih. Cekat. Ya. Aku tidak mau bayar. Aku gak ada urusan apa-apa. Kenapa aku harus disubayar? Eh. Oh mau lepar? Mau lepar? Aku mau ngambil makanan. Ini mau lempar. Bayan ini sebenarnya siapa sih? Orang dia gak makan. Iya kita jadi serem beneran loh ini. Nah kita, bagaimana kalau kita musawaroh? Ngajak musawaroh? Masalah makan aja mengajak musawaroh. Iya dong. Jadi bener-beter kamu gak bisa bayarin tamu-tamu? Kita musawaroh. Iskin banget. Ihina saja saya tidak apa-apa. Cekat yang penting ibu tenai. Gimana? Anduk itu hati-hati turun. Bukan. Itu memang motif. Bukan anduk yang diginiin. Anduk gimana sih? Aduh. Bukan. Saya pikir itu anduk. Anda yang gak ngerti model. Ini Mbak Irin kenapa ya tiba-tiba marah-marahnya? Tercengangkah kamu? Iya. Maafnya di datangan saya. Aku ceng banget. Terceng. Ini masih terceng banget. Berarti saya udah bisa dong acting. Maksud lo. Prank nih. Acting? Oh. Pura-pura nih Mbak Irin. Bisa kan lagu acting? Gila. Wow. Tapi tadi kayak beneran loh. Kamu tadi hampir ke jebak tadi ya? Iya. Takut. Iya. Takut ya? Gak kenal sih. Tapi kok marah-marah gitu. Gimana? Keren, keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Tapi begini si. Beneran. Beneran sendiri. Beneran sendiri. Malas. Keren, keren. Keren. Keren, keren. Maksudnya sendiri aja. Re, kita mau gak usah nilai-nilai lah. Mbak tolong mbak Berikan aja tiup aja tiup Ayo kesitu sekarang Aduh Benerin ya benerin ya Lo kayak dorong mobil moke Aduh bener Aduh Gimana acting gue mas Kita kan tadi kan ke jebaknya Kok dia bisa tiba-tiba acting-acting Itu memang pengen jadi artis Aku pengen banget jadi artis Pengen jadi pemain film Pengen dikenal orang gak putus mas Ini kamu punya jakat nih kalo menurut aku Bangkat Bangkat Punya kacet Kayaknya ini mesti disalurkan Nah kebetulan aku gak punya temen Aku punya temen Tapi aku punya referensi Agency Agency untuk Main film Penyalur hobi Dibantu cari Dibantu cari Siapa ini namanya Minta itu mas Hand sanitizer Hand sanitizer Minta dituntun Buat suci tangan gitu aja Biar tetep Aku udah misalnya habis Bawa beca Oh iya Perempuan kubu Oh beca Iya dimana Oh gay Kheses di kayaknya gay Nggak ini om Anwar Om Anwar Ini kayak ini Anwar gimana Ini kebetulan ada temen eke yang mau jadi airtong Hah Airtong tuh apa sih Artis Oh artis Iya ditunggu ya Oke Ini orang apa ya Ada airtong Ini pencari bakat Oh ini Ntar lagi dia dateng Salurnya tuh Hai Hai Selamat malam Hai Hai Maaf ya Sosial distansi Hai Cuman lu nih Pejang-pejang Iya aku mah kebelis Gak rusak Udah 20 tahun ini Ini aku biar dikatain orang kaya disipuk emas Ih taunya ketahui Ketauan Ketauan Gimana mas Ini loh mas Anwar Mas Anwar Aku ini Dia pengen aktik Anda kan mencari bakat kan Iya Tolong dong dibantu nih Boleh boleh Ini aku kenal baik sama dia Stock in nya bagus banget ya Ini Banunu Ini Banunu Aku tuh kenal lama banget sama dia Pada sekitar 20 tahun Iya Ini dulu awalnya gembel Sekarang 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 udah Begini Tetap aja kayaknya Ini asli bu Oh asli Aku tuh kadang-kadang kalo misalkan Lihat kaki aku tuh suka sedih ya Ingat zaman dulu Waktu itu ngeronak sama temen-temen Kok ibu ketawa Tenggerin dulu ceritanya dia Kisah dia tuh Aku lagi ngeronak sama Aku lagi tidur kan Tiba-tiba panas Kaki aku dibakar disana kayu Bisa tau Bisa gak kayu Bisa gak kayu Kayu banget Sedih Ceritain mas Anwar bisa masuk-masukin artis ke PHPH ya Enggak kebetulan saya ini bagian coach 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 acting Oh pelatih Ya kalo mau yang casting-casting itu ke aku dulu Baru dia casting Oh ini cocok buat casting gitu Bukan buat main War casting aja War casting aja Spesialis untuk casting Spesialis casting Awalnya dari casting dulu Iya Tapi gak main Main kalo bakatnya bagus bisa main Tergantung Katanya kerjasama-sama PH apa? Saya PH Multi apa? Oh multi.. Multi vitamin Multi vitamin plus ya Iya multi vitamin plus Masih sih Masih sampai sekarang masih 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 ya Iya Ayo Oh dilatih aja mas Boleh boleh Coba Salurin aku dong Nanti aku salurin Lebih fresh Sehat banget Lebih muda Bulan lalu kan dipasung Gue minggu Kenapa? Tiga bulan sejauh lalu Kenapa? Gak ngerti Coba ceritanya gimana Sampai dipasung itu kan Orang sakit jiwa Salah paham Salah paham Aku Aku kan guru acting ya Aku tuh ngobrol sama Tembo Oh Itu mobil Disangka sakit jiwa Iya Jadi orang tua aku menyangka bahwa aku itu Ada gangguan Ada gangguan Gitu Karena dipasung Aku dipasung Aku gak bisa ngomong apa-apa Karena aku nurut sama orang tua Saking nurutnya Akhirnya dijelasin ya udah Alhamdulillah udah Tau Padahal mah gak sakit jiwa ya? Engga Itu penjiwaan aja Jadi kalau udah menjiwa itu udah kayak Bener aja Tapi Maaf ini kenal sama payoga gak? Oh enggak mohon maaf Enggak kenal juga Seorang luar Orang luar Iya Diajarin boleh mas? Boleh Tarik nafas dulu Dicek dulu nafasnya Ada Ada Alhamdulillah Tarik napas Ini penting Penting ya Untuk rongga kehidupan Untuk pernapasan Coba ditutup ininya Keluarin Ditahan Ini ini Keluarin Itu bagus Itu bagus untuk menaikkan emosi Karena kan ada protagonis Ada antagonis Antagonis emosinya lebih tinggi Jadi protagonis juga tetep memakai emosi Sedih juga emosi Emosi positif ya Sekarang kamu adegan sedih ya Oke Aku pengen tau apa yang kamu bayangkan Nanti aku bisa menebak Serius? Hebat nih orangnya Ini bagus Ini membayangkan turun bajet Ini udah oke Ini udah oke loh Dia tuh udah oke gak perlu saya bimbing lagi Paling dituntun sedikit lah Abis itu mengarah lu Enggak maksudnya dituntun dalam hal actingnya Ini harus dicoba dulu Bawa alat kan mas? Alat bawa? Enggak ada Ini alat ini aja Untuk Sutradara Karena gak ada lagi Boleh dah dicoba mas Ada lagi ya? Prapartinya Udah Ini aja tuh Ini lagi Ini lagi Sob Bayangin mas Ini udah 3 tahun Iya iya Gak ada lagi ya Iya Dari bau kan aja Sama mas periksa Ngecium aja di situ Bawang putih Bawang merah Bawang bombay Oke Temennya Temenan kita ya Bawang putih, bawang merah, bawang bombay Kamu bully dia Oke Terus kamu Bagaimana caranya Supaya kamu nangis Oke Oh kamu bawang putih ya Oh iya aku belain ya Bawang merah jangan gitu ya Bawang merah yang mana mas? Atau saya bawang merah Bawang merah Bawang putih ya Shadah Nggak ada Buka Nggak ada, nggak ada Buka adanya Nggak ada Adanya buka Nggak ada Nggak ada Nggak ada Adanya buka Ngerah lagi Ayuk Ya banjir ya Oke siap ya Oke Jangan bercanda ya Ini serius ya, karena ini akan menghasilkan Lollingdor, itu untuk latihan Lollingdor Lollingdor Gatau diri banget sih lo, mahal sekarang Keren Eh, Bawang Merah jangan jahat gitu doang sama Bawang Bombay Eh, lo gak usah suci deh Bawang Putih Emang lo bikin lo siapa? Dampar, dampar Lo tuh gak boleh atur gue kan? Kamu gak usah ikut Kamu aku terbawa emosi Aku terbawa emosi, bagus ya Kamu gak usah ikut Oke Bawang Bombay, eh kenapa gak ngeliat gue gak berani ngeliat gue? Kenapa harga lo mahal banget sekarang? Padahal gue tuh pengen masak pake bawang Bombay Tuh, ini aku bawang Bombay ingin masak Mahal harganya sekarang Ya aku kan gak tau, aku tergantung yang juga Gak usah kok gak tau gitu Oh, enak Lewat, lewat Gapapa lewat Ekstras, harus ada ekstras Oh ya 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 Dia terganggu ya Build in, build in Beli yang, beli tau dong bawang putih Apa, apa? Beli yang tau bulat lewat tadi Bapak, eskrim Eskrim kok jadi tau bulat Gini, aduh mau jadi artis kamu gak tau Tolong, bukan tau bulat Tolong, bukan tau bulat Eskrim yang tadi Makin marah, makin marah Oke Oh, lo pikir gue bercanda? Gue tuh bener-bener marah sama lo Udah, udah bawang merah, udah Gak usah ikutan lo, berduanya juga pada suci ya Tolong Gue memang bener Awas aja gue lapar ya Tiba-tiba Datanglah pangeran Yang akan menyelamatkan bawang bombay Tolong Ya ampun kamu apa kabar? Baik Tolong Ngapain ya kesini? Kamu lagi main sama nenek? Enggak, ini 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 seumuran ceritanya Iya Iya Kok jalan banget sih pangerannya Kenapa? Iya kenapa? Enggak sih Tadi aku lagi kayak kesel dikit Cuman gak apa-apa kok gak masalah Aku justru kesini Aku sebetulnya ingin mencari istri Oh gitu? Oh, kebetulan aku juga gak lagi sama siapa-siapa Kamu jomblo? Iya Cantik kamu ya Kamu? Aku juga jomblo kok Wow, cantik banget Kamu? Blong Kamu jangan jujur Ini aktif Jangan bilang kalau kamu udah blong Aku juga jomblo Masih jomblo Masih jomblo juga Aku suka sama kamu Wah Tunggu, tunggu, tunggu Kamu orangnya ters Cut! Gak bisa Aku sutradaranya Kamu tuh tetap memilih ini Oh Ini semuanya Bagus Puk tangan, puk tangan Bagus ini Oke, oke Gimana nih menurut bapak nih Bagus Ini tinggal Jaga kesehatan aja Semua harus jaga kesehatan Semua harus jaga kesehatan Semua harus jaga kesehatan Semua harus jaga kesehatan Kalau lagi digalakkan Jaga kesehatan Buat semuanya Acting sebagus apapun Kalau tipes gak bisa Iya, bener Betul-betul Jaga kesehatan lah Begitu Gitu aja mungkin masnya Iya Makasih ya mas Iya Makasih Mas Ini ada Undangan sunatan mas Temen saya Oh pengen banget saya dateng ya Iya Nanti aku bikin instaktorinya Nah iya Namanya aja kirim nanti ya Iya dateng kirim ya Makasih ya Hari Jumat ya mas Makasih ya mas Oh langsung mau di orbitin ya Untung gak tau ya mereka aja Kalau kita sindikat nih Terima kasih ya mas Makasih Terima kasih Mas Ya kita nipu loh Oke Keren gak apa-apa Terima kasih ya Itu juga betul-betul palsu Setelah ini kita akan masih seterusnya bareng Di rumah aja